Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan menjawab soal nomor 5. Kita mulai dari 5A dulu untuk daerah asal. Daerah asal dari F dan G agar terdefinisi. Oke, daerah asal yang Fx dulu ya. Fx itu kan 1 per akar X. Di situ ada pecahan dan juga akar. Maka ada 2 syarat. Dimana kalau dia pecahan, itu dia punya syarat. Kita tulis ya. Kalau dia pecahan, dia punya syarat dimana fungsinya atau X tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan kalau akar, itu adalah X lebih besar sama dengan 0. Itu boleh fungsinya. X ini adalah fungsinya ya. Kebetulan di sini fungsinya adalah X aja. Jadi kita tulis X. Maka kita coba cek. Berarti kan karena cuma X, berarti Xnya nggak boleh 0. Sedangkan akar itu boleh 0 ya. Lebih dari 0, tapi boleh 0. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk daerah fungsinya. Kalau yang 1 tidak boleh 0, yang 1 boleh 0 dan lebih. Berarti kita ambil yang tidak boleh. Tunggu sebentar. Karena ibaratnya gini. Ada 0 nih. Yang pertama tuh nggak boleh 0. Nggak boleh 0. Yang kedua itu 0 masuk. Jadi nanti kita ambil yang selain 0 ya. Atau nanti kita tulis kesimpulannya adalah Xnya lebih besar dari 0. Jadi tidak perlu kurang dari. Atau gini. Xnya harus lebih dari 0. Kita tidak perlu menambahkan tanda seperti ini. Nah, ini kesimpulannya. Sehingga daerah fungsinya. Kita tuliskan X. Dimana X lebih besar daripada 0. Dan X merupakan bilangan real. Kemudian kalau yang fungsi satunya. GX itu sama dengan min X. Oke. Kita punya syarat bahwa min X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kita kali min 1. Maka tandanya berubah menjadi seperti ini. Sehingga daerah fungsinya. Itu adalah X. Dimana X kurang dari sama dengan 0. Dan X merupakan bilangan real. Kemudian untuk menentukan daerah hasil. Yang B. Daerah hasil. Oke. Kita punya bentuk FX sama dengan 1 per akar X. Nah, kalau bentuknya pecahan kita harus inversekan dulu. Berarti kalau di inversekan gimana? Y sama dengan 1 per X pangkat setengah gitu ya. Kali silang menjadi X inverse sama dengan Y. 1 per Y. Sorry. 1 per Y. Berarti ini adalah akar X sama dengan 1 per Y. Nah, kita harus ubah menjadi X sama dengan. Berarti X dikuadratkan. Akar X dikuadratkan sama dengan 1 per Y dikuadratkan juga ya. Kedua ruas dikuadratkan. Jadi X sama dengan 1 per Y kuadrat. Nah, ini adalah inverse dari FX-nya. Nah, kemudian kita cukup. Jadi gini. F inverse dari X. Itu adalah 1 per X kuadrat. Nah, syarat dari range atau daerah hasil. Kalau yang bentuknya pecahan. itu adalah X-nya tidak boleh. Atau penyebutnya tidak boleh 0. Oke. Berarti gimana? Berarti daerah hasil atau range fungsinya. Itu adalah Y di mana Y kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Dan Y merupakan bilangan real. Berarti ini seperti ini ya. Sebentar. Sudah, tulis aja gini ya. Jadi ini Y kuadrat tidak boleh 0. Kemudian untuk yang fungsi kedua ini sama. Y sama dengan min X pangkat setengah. Kita kuadratkan menjadi Y kuadrat sama dengan min X. Kemudian pindah ruas X sama dengan min Y kuadrat. Nah, ini sudah bentuk inverse. Kemudian berarti Nah, karena bentuk inverse-nya, hasil inverse-nya itu bukan sama dengan akar atau pecahan. Sehingga kita bisa tulis nanti RF-nya itu adalah Y di mana Y merupakan bilangan real. Ya, yang ini. Kemudian pertanyaan yang ini langsung saja kita coba jawab. FOK ya. FOK itu adalah FKX. Berarti FKX-nya dimasukkan min akar X. Kemudian F-nya, masukkan fungsi F tapi X-nya diganti. Min akar X. Oke, kalau gitu kita coba. Ada akar di sini. Kemudian kita tulis min X pangkat setengah. 1 per min X pangkat setengah. Itu dipangkatin setengah lagi berarti ya. Menjadi 1 per min X pangkat seperempat. Nah, ini adalah hasil dari FOK. Oke, kita harus mengetahui kan apakah hasilnya itu terdefinisi. Terdefinisi itu memiliki makna bahwa RF digabung dengan DF itu bukan himpunan kosong. Berarti kita harus cari daerah asalnya dulu ya. Ini kan berarti fungsinya FOK dari X sama dengan 1 per akar 4 dari X. Min X gitu ya. Oke, kalau misalkan kita tahu bentuknya seperti ini. Ini berarti untuk daerah asal min X harus lebih besar sama dengan ini kan pecahan. Pecahan dan juga akar ya. Berarti min X itu harus ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah min X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini syarat akar. Kemudian syarat satunya adalah min X tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah syarat penyebut. Jadi kalau digabung itu adalah syaratnya min X lebih besar dari 0. Kita balik. Kali min 1 berarti nanti X kurang dari 0. Nah, ini. Sehingga nanti daerah fungsinya itu adalah X di mana X kurang dari 0, X merupakan bilangan real. Kemudian, untuk daerah hasil. Berarti saat kita tahu Y sama dengan 1 per min X per 4. Kita jadikan inverse dulu. Kita kali silang. Berarti Y kali X min 1 per 4 sama dengan 1. Min X per 4 sama dengan 1 per Y. Kita pangkatkan 4. Berarti min X pangkat 1 sama dengan 1 per Y pangkat 4. Kemudian biar negatifnya hilang. Kita kalikan min 1 di kedua ruas. Berarti nanti jadi X sama dengan min 1 per Y pangkat 4. Oke, kalau sudah. Ini kan sama aja min 1 per akar dari Y. Gini ya. Nah, kalau sudah. Untuk daerah hasil itu yang di dalam akar. Harus lebih besar sama dengan 0. Ya udah. Berarti seperti ini aja. Sehingga untuk daerah untuk range fungsi Y. Dimana Y lebih besar sama dengan 0. Dan Y merupakan bilangan real. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.